Sekali waktu, Umar bin Khattab radiyallahu'an, sebagaimana kisah ini disebutkan dalam sahibu khadid dan muslim, meminta izin untuk menemui Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW sedang istirahat di siang hari. Maka setelah diizinkan masuk ke kamar Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun bangun dari pembandingan beliau. Yang ketika itu beliau hanya memakai sarung bawahan dan atasan, dan tidak memakai atasan. Ketika Nabi SAW bangun, Umar melihat bekas tempat pembandingan Nabi itu yang membekas di punggung Rasulullah SAW, membekas merah di punggung Nabi SAW. Kemudian Umar yang melihat ini beliau menangis. Dan beliau berkata, Ya Rasulullah, Kisra Persia, Kaisar Romawi, dengan kekufurannya kepada Allah SWT, mereka mendapatkan kenyamanan hidup di dunia. Sedangkan engkau, Ya Rasulullah, kekasih Allah SWT, yang Allah pilih untuk hamba yang paling dicintai dan dikasihinya di muka bumi. Tapi engkau dengan seperti ini hidupmu, Ya Rasulullah. Apakah engkau tidak izinkan kami untuk memberikan bagi pembandingan yang lebih empuk, supaya setidaknya tidak membekas di punggungmu, Ya Rasulullah. Saudara ku fila rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat sejenak tentang ini, kita akan merasakan bahwa nikmat dunia yang Anda rasakan, yang kita rasakan saat ini di kehidupan dunia, jauh berlimpah lebih nikmat ketimbang apa yang Allah SWT berikan kepada hamba yang paling dikasihinya, Muhammad bin Abdullah SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, Afi syakin, Ya bin al-Khattab, apakah engkau bimbang dan ragu akan kebenaranku? Wahai Umar, kemudian Nabi SAW bersabda, Mereka ini, Kisra dan Kaisar, dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini, disegerakan kebaikan untuk mereka di kehidupan dunia, dan mereka tidak akan mendapatkan jatahnya di akhirat. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Ibn al-Khattab, Apa kamu tidak rida, wahai Ibn al-Khattab? Biarkan dunia untuk mereka, dan akhirat untuk kita. Apakah kamu tidak rida untuk itu, wahai Umar? Hadith ini mengajarkan kepada kita, bahwa seorang Muslim, seorang mu'min, di dalam mencari nafkah. Mereka mencari nafkah, bukan berarti dunia itu menjadi tujuan dan cita-citanya. Kita hidup di dunia, kita mencari nafkah, tujuannya mencari rida Allah SWT. Sesuai yang Allah perintahkan, agar kita tidak menjadi hamba yang faqir, sehingga menengadahkan tangan kepada selain Allah. Kita hanya menengadahkan tangan hanya kepada Allah SWT. Allah memerintahkan kita untuk mencari nafkah. Kita mencari nafkah untuk menjaga kehormatan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi objek yang dibantu oleh orang lain. Saudara ku fila rahimani wa rahimakumullah, sehebat apapun kita mencari harta dari harta-harta dunia, harta-harta dunia ini tidak akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah SWT. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُمْ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Ingatlah dengan suatu hari. Pada hari itu, harta dan anak tidak akan memberikan manfaat sedikitpun kepada seseorang, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, bersih dari segala kotoran-kotoran hati, kesombongan, kekaguman terhadap diri sendiri, dan beragam penyakit hati yang lainnya. Semoga Allah SWT menjaga hati kita untuk senantiasa mencintai Allah SWT, menjaga hati kita agar dibersihkan hati ini dari segala racun yang mengotorinya. Wallahu ta'ala ada. Wa alhamdulillah.